Hai semuanya balik lagi dengan Bang Jan disini dan di video kali ini seperti biasa kita akan membuat tutorial lagi seperti yang kalian lihat di awal video ya kita akan membuat tutorial bagaimana cara main ometv pakai filter bocil Iya seperti yang kalian tahu youtuber seperti haris kuy ya kurang lebih seperti itulah filternya ya mungkin teman-teman juga banyak yang enggak tahu bagaimana caranya tapi kita akan bikin tutorialnya di video kali ini tapi sebelum masuk ke tutorialnya kalian bantu subscribe channel ini karena channel ini masih baru masih anget-angetnya jadi saya minta supportnya dari kalian ya teman-teman Oke tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke tutorialnya saja let's go Oke teman-teman sebagai langkah awal kalian harus nonton video yang ini dan ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir karena jika kalian tidak mengikuti video yang saya tunjuk yang ini kalian tidak akan bisa mengikuti tutorial yang sekarang akan saya buat ya teman-teman karena basicnya itu kalian harus ada yang beberapa di install dan di setting-setting sedikit di registrinya jadi kalau misalnya kalian langsung ikuti langkah video yang saya akan buat sekarang ini kalian nggak akan bisa ya tanpa mengikuti video yang ini ya teman-teman jadi saya kasih tahu dari awal kalian kalian tonton dulu video yang ini dan ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir dan setelah kalian udah beres mengikuti langkah-langkah yang di video ini kalian bisa langsung mengikuti langkah yang sekarang saya akan buat ya Oke Oke anggaplah kalian sudah mengikuti video yang saya rekomendasikan ya atau video yang ini ya saya ulangi lagi video yang ini Nah setelah itu kalian tinggal masuk ke Google aja Google Chrome kalian tinggal buka aja setiap kamera.snapchat.com ya atau kalian bisa juga cari di Google snapchat snapcam ya kamera kita ketikkan aja disini nah disini ada snap kamera yang atas dan bawah kalian ketika kalian klik aja yang bagian yang ini ya snap kamera snap kamera yang ini ya kita ketika ketik kita klik nah disini langsung masuk ke webnya dan setelah itu kalian tinggal download saja ya oke di sini ada sistem equipment kalian bagi dua aja apakah kompetibel dengan PC atau laptop kalian dan di sini ada snap kamera lisens ya kita akan klik aja ya dan disini kita ketikan aja emailnya email.com kita klik asal aja dah ya internet remote nah disini kalian tinggal download for PC 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 nah disini kita akan tunggu ya lagi download ini sekitar 137 MB atau megabyte ya kita akan tunggu saja sekitar 12 detikan Oke teman-teman downloadnya sudah beres kalian tinggal klik aja di bagian bawah sini nah disini sudah ada kita open file kita akan merana aja ya itu tunggu Yes dan kita tunggu lagi nah disini sudah ada setupnya kalian tinggal next kalian bebas mau disimpan dimana si snap kameranya kita next lagi kita di C ya tadi ya kita next lagi dan create a desktop shortcut dan kita next lagi install dan disini kalian tinggal tunggu terus saja sampai penginstalannya beres ya teman-teman di sini sudah beres ya si snap kameranya dan sebelum kita akan launch si snap kameranya saya akan matikan dulu webcam yang sekarang sedang saya pakai ya biar langsung connect ke si snap kameranya bentar ya oke kamera webcam saya sudah dimatikan dan kita saatnya launch si snap kameranya kita tunggu saja nah disini nah disini kita akan next dan finish ya oke masih loading kita tunggu saja nah disini tampil awalnya langsung kayak gini ya kayak anak hip-hop nah disini kalian tinggal ketikan aja oke di search baby bukan babi ya baby baby kita tunggu saja nah disini ada baby kita akan klik aja nah otomatis langsung terbuka ya tuh cuman mukanya jelek ya aku kalau misal pakai bebes oke misalnya kamera kalian masih belum terdetect klik di snap cam ini kalian tinggal masuk ke setting saja nah untuk settingnya kalian lihat di pojok atas ada gerigi setting kita akan klik ya Nah disini ada beberapa pilihan kalian tinggal klik aja ke webcam kalian ya dan disini juga kalian tinggal pilih yang paling besar aja ya jadi ini udah bisa kita dan sekarang bagaimana caranya masukin ke ometv-nya ya Nah disini saya inginkan lagi jangan lupa kalian tonton dulu video yang sebelumnya ya karena ini juga bersangkut pautan dengan tutorial yang akan sekarang saya buat ya jadi kalian tonton dulu dan ikuti langkah-langkah sebelumnya di video sebelumnya Nah sekarang kita akan masuk ke tutorial bagaimana caranya si filter bocil ini bisa digunakan di ometv oke let's go ya oke sebagai langkah awal kalian close dulu si snap kameranya ya seperti ini dan setelah itu kalian cabut dulu si snap kameranya di PC kalian ya si USB nya ya cowok si cowokannya atau kalau misalnya kalian pakai laptop kalian tinggal kalian tinggal masuk ke device manager device manager nah disini biasanya ada kamera seperti ini ya kalian klik aja nah disini biasanya ada bacaan dan webcam yang kalian pakai ya di laptop kalian tinggal klik kanan lalu disable ya dan setelah itu beres kalian tidak akan terkonek lagi dengan webcam yang kalian tapi kalau misalnya kalian pengen pasang lagi kalian tinggal enable in aja di device manager ini oke kita akan close karena saya pakai webcam yang dicol ke PC ya USB jadi ingat kalian harus coba dulu si USB webcam kalian ya oke setelah itu kalian buka si OBS nya disini kalian masuk dulu ke tools dan virtual cam dan dan coba lihat dulu kalau misalnya eh si virtual cam yang masih stop seperti ini kalian start dulu ya dan untuk optionnya saya pakai auto start dicentang dan keep aspect dicentang juga dan buffernya itu tiga ya setelah itu kalian tinggal kos aja kalau misalnya setelah kalau misalnya udah di start seperti ini ya kita close dan sekarang kita akan buka dulu si ometv nya ya Nah di sini kita akan pakai Vivian aja biar ke server luarnya teman-teman teman-teman kita tunggu saja sampai nyala nah sudah nyala di server korek kita akan close aja si Viviannya nah disini kalian tinggal buka aja eh browser kalian kalau saya pakai bread browser saya biasanya kalau misalnya saya main ometv pakai browser karena enak nggak pernah mentah lagi kalau misalnya pakai VPN pasti standby di satu negara ya yang kalian pilih itu enaknya pakai bread browser jadi ya kalian bebas pilih pakai browser apa aja kita akan tunggu dulu sampai terkonek ya ini gak akan lama sih biasanya loadingnya kita tunggu saja ya nah oke di sini sudah ada ini pemberitahuan kita low saja oke di sini C922 nya sudah nyala berarti C922 yang ini bukan webcam ya tapi yang dimodif ya di registry makanya kalian nonton dulu video yang awal ya biar kalian ngerti oke ini C922 itu udah tersambung ke si OBS yang ini ya teman-teman oke sebagai langkah utama kalian dan colokan lagi si webcam kalian ya ke PC kalian atau laptop kalian tinggal enablekan lagi si webcamnya ya oke webcam sudah kita akan langsung buka plus di sini dan masuk ke video capture device dan kita akan ketikan aja snap cam enter oke udah ada ternyata begini ajalah oke di sini kalian pilih aja snap kamera nah yang ini oke dan kita akan oke kan saja ya oke ternyata masih seperti ini kalian tinggal buka dulu sistem kameranya dan misalnya kalau misalnya seperti ini jangan khawatir karena ini si kameranya berubah di settingan sistem kameranya kalian tinggal buka di sini nah kan bener scene nya masih animasi virtual kamera kalian pilih ke webcam yang kalian pakai ya seperti ini dan langsung berubah seketika bentar terlalu terang kita akan gelapin dulu dikit oke sip disini kita akan pilih yang 1920 biar kualitasnya lebih gede dan disini kita kita akan kos aja dan kita akan sedikit kita akan lebih ini oke jadi otomatis si webcam jadi otomatis si snap kameranya langsung ke terkonek ke si OBS nya ya teman-teman kita akan kos kalian juga bisa pilih banyak filter disini tergantung kalian pengen ya oke di sini kita akan perbesar aja seperti ini dan bum jadi langsung otomatis masuk ke Xiaomi TV nya ya kalau misalnya kita akan matikan ini mati kalau ini nyala ya jadi si C922 ini juga bukan webcam beneran ya tapi ini settingan dari si PC ya jadi di setting lagi ini seolah-olah ini pakai webcam padahal tidak ini cuma di setting gitu teman-teman kita akan coba ya kita akan coba bermain Ometv kita ganti dulu sih ini nya microphone nya oke kita akan start nah oke teman-teman mungkin segitu dulu ya tutorialnya semoga bisa membantu untuk kalian yang lagi demen ngepring ngepring di Ometv atau kalian bikin konten Ometv jadi ya mungkin itu tutorialnya semoga berguna ya buat kalian yang lagi cari tutorial Bagaimana caranya bermain Ometv pakai filter gocil ya jadi ini tutorialnya saya sudah kasih tahu jadi selamat bermain Ometv semangat teman-teman jangan lupa di follow di like di share jika ada jika ada yang ingin tanyakan tinggal tulis di kolom komentar dan oh ya bantu subscribe dan bantu support channel ini ya karena kita akan coba upload tiap hari kalau bisa ya teman-teman thank you sudah menonton thank you yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati